Selamat pagi Ibu April, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk interview bersama Women Obsession tentang Seri Kandit Tangguh 2022. Kita langsung aja ya Ibu April ya, bisa ceritain gak sih Ibu perjalanan karir Ibu April dari sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di Manulife sendiri sampai sekarang Ibu? Selamat pagi Mbak, terima kasih. Jadi saya perjalanan karir saya dimulai sebenarnya ketika saya bekerja di law firm. Jadi begitu saya lulus dari Fakultas Hukum Indonesia, saya langsung bergabung di law firm. Karena ketika itu saya ingin lebih mempelajari lagi atau lebih memperdalam ilmu hukum saya. Jadi saya pikir saya harus terjun ke law firm untuk memperluas pengetahuan saya terkait hal tersebut. Jadi saya bisa dibilang bekerja di konsultan hukum atau di law firm sekitar 13 tahun. Kemudian memang saya memutuskan untuk bekerja di korporasi. Kemudian ketika itu saya pilih perusahaan asuransi. Karena memang saya ingin memperdalam sisi bisnisnya nih. Jadi kalau selama ibarat kata selama 13 tahun saya sudah belajar hukumnya. Nah saya ingin meneruskan untuk belajar dari sisi bisnisnya. Oleh karena itu saya pindah ke perusahaan asuransi. Dan memegang, awalnya saya masih memegang peranan sebagai head of legal. Kemudian seiringan waktu saya memegang head of legal and compliance. Seperti itu. Nah berbekal pengalaman tersebut saya bergabung dengan Manulat sebagai, awalnya masih sebagai head of legal and compliance. Baru kemudian pada tahun 2016, saya dipercaya menjadi direktur kepatuhan. Jadi saya bergabung di Manulat tahun 2011. Kemudian dipercaya menjadi direktur kepatuhan pada tahun 2016. Di mana peranan saya sebagai direktur kepatuhan, saya bertanggung jawab pada fungsi legal, compliance, dan corporate secretary atau corporate governance. dan juga business government relations di dalam perusahaan hingga saat ini. Jadi dalam perjalanan karir saya, saya selalu ingin untuk memberikan yang terbaik ya setiap harinya supaya apa yang saya berikan itu selaras dengan visi dan misi perusahaan. Karena menurut saya seseorang itu tidak boleh berhenti belajar. Jadi seseorang itu harus terus belajar dimanapun dia berada sebenarnya, apapun posisinya. Karena dengan belajar kita bisa menjadi semakin baik. Dan kita harus belajar dari pengalaman terburuk sekalipun. Nah dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Manulat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik untuk Manulat. Bisa ceritain lebih lanjut nggak sih Ibu? Skop tanggung jawab Ibu sebagai Direktur Kepatuhan di Manulat itu seperti apa? Lalu seperti apa pula gaya kepemimpinan Ibu? Gaya leadershipnya. Oke baiklah. Jadi skopnya itu, jadi fungsi legal and compliance itu terdiri dari compliance, tentu saja compliance itu adalah untuk menjaga agar perusahaan ini tetap dalam relnya ya. Tetap dalam relnya. Dan sesuai dengan risk appetite perusahaan. Khususnya Manulat, kami ini mempunyai risk appetite yang sangat tinggi terhadap kepatuhan demikian. Kemudian karena kita itu mengenal sistem pertahanan, sistem pertahanan three line of defense di mana compliance ini menjadi lingit pertahanan kedua. Kemudian legal, ya legal ini tentu saja untuk memastikan bahwa hal-hal yang terkait legal ini telah direview atau telah dijalankan untuk memastikan resiko hukum perusahaan itu termitigasi. Baik itu melalui perjanjian-perjanjian maupun mengenai kontrak dengan agen mitra, pendor, dan lain sebagainya. Kemudian corporate secretary dan corporate governance mungkin sebagaimana diketahui bahwa OJK itu juga memiliki ketentuan yang cukup ketat terkait penerapan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, fungsi ini ingin memastikan bahwa perusahaan itu telah menjalankan governance atau tata kelolanya dengan baik. Jadi ini sebagai kepanjangan tangan dari stakeholders-stakeholders yang ada, baik itu dari board, dewan direksi maupun komisaris, karyawan, pemegang saham, itu merupakan kepanjangan tangannya. Kemudian business government relation, karena kita merasa pentingnya kita untuk menjaga hubungan yang baik dengan regulator, ya. Karena regulator merupakan salah satu stakeholders-nya perusahaan. Jadi fungsi ini adalah bagaimana kami bisa lebih inklusif terhadap hubungan kami dengan regulator dan bagaimana kami lebih inklusif dalam peranan kami di industri sebenarnya. Baik melalui asosiasi maupun melalui hubungan kami dengan regulator. Terkait dengan gaya kebenaran saya, saya itu memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada tim. Apa artinya? Artinya saya ingin tim saya ini supaya bisa berbicara dengan lebih terbuka, gitu ya. Tentang pendapatnya. Terutama pendapatnya untuk memberikan masukan terhadap kemajuan perusahaan dan juga mungkin kritik dan syarat terhadap saya. Saya punya open door policy dan tidak ada birokrasi, karena menurut saya dengan adanya birokrasi itu membuat keputusan menjadi lambat. Jadi sangat diperlukan agile ya, agility, kecepatan dalam memberikan keputusan secara tepat tentunya. Makanya saya mempunyai open door policy kepada teman-teman. Tapi tentu saja saya sebagai leader secara prinsip, saya ingin menurut saya ukuran kesuksesan seorang leader adalah ketika dia bisa menghasilkan leader-leader lainnya, gitu. Oleh karena itu, saya selalu punya prinsip untuk mau menyisihkan waktu lebih untuk bisa membangun tim saya, gitu ya, leader-leader saya, supaya mereka bisa berkembang dan mencapai kesuksesan juga dalam seharian. Kira-kira seperti itu. Waktu, tadi kan Ibu bilang masuk Manulife itu 2011 ya, Bu? Nah, setahun kemudian nih, Ibu mendapat penghargaan sebagai Manulife Asia Star of Excellence. Ini bisa ceritain nggak sih, Ibu prestasinya? Padahal baru setahun gitu bergabung. Iya, iya, iya. Oke, iya Mbak, saya sebenarnya sepanjang karir saya itu, saya cukup beruntung dan sangat bersyukur karena saya selalu mempunyai mentor yang membantu saya mengembangkan diri saya. Mereka membuka jalan saya menurut saya, dan memberikan kesempatan kepada saya untuk terus belajar. Seperti itu. Memang bisa dibilang saya relatif baru ketika itu ya, langsung mendapatkan penghargaan, dan saya bangga tentunya akan hal tersebut. Tapi tentu saja hal tersebut tidak lepas dari teman-teman ya, dari tim saya, dari mentor saya yang luar biasa, dari unit-unit bisnis yang juga terus mendukung. Jadi ketika itu, ketika saya bergabung di Manulife, memang tim yang ada belum sebesar seperti sekarang. Kemudian dalam perjalanan waktu yang cukup singkat, saya membangun tim saya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan menambahkan fungsi-fungsi baru di tim saya. Ketika itu mungkin secara manajemen resiko belum se-establish seperti sekarang. Saya juga bekerjasama dengan salah satu leader ketika itu untuk membentuk fungsi manajemen resiko ya, membangun platformnya, framework terkait manajemen resiko. Nah atas hal tersebut, memang akhirnya saya mendapatkan ACS terhadap salam. Jadi menurut saya memang sangat penting ketika kita berada dalam satu perusahaan untuk kita terus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan bisnis gitu sih. What next? Apa yang kita bisa berikan lebih sebenarnya? Jadi dengan adanya hal tersebut, kita akan terus bermotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Seperti itu sih. Ibu kan juga sekarang baru-baru ini juga dipercaya sebagai pemindahan global women's alliance-nya Manulife ya Bu ya. Bisa ceritain nggak Bu peranan Ibu sebagai sharewoman terus juga programnya apa aja sih Bu di GWA ini? Oke, baik. Jadi memang di Manulife kita ada GWA ya. GWA itu merupakan salah satu employee resource group. Nah di Manulife sendiri kita itu punya program yang lebih luas dari GWA sebenarnya karena kami selalu mengusung yang namanya diversity, equity, dan inclusion. Jadi GWA ini merupakan salah satu ERG dari diversity, equity, dan inclusion tersebut. Nah sesungguhnya saya cukup bangga ya GWA di Manulife ini sudah atau pergerakan perempuan di Manulife ini sudah cukup established kalau boleh saya bilang seperti itu. karena sudah cukup lama terbentuk dibandingkan dengan ERG lainnya di Manulife Indonesia gitu. Dan Manulife ini terus memberikan dukungannya sebenarnya terhadap peranan-peranan perempuan di perusahaan. Memang saya menjabat sejak tahun 2022 sebagai chairwoman dari GWA dan sebagai chairwoman dari diversity, equity, dan inclusion. Tapi GWA sendiri menurut saya di Manulife sudah cukup established gitu. Karena kita selalu mendukung keterlibatan perempuan sih. Baik dalam karir maupun dalam aktiviti-aktiviti sosial lainnya. Misalnya di corporate social responsibility kami seperti itu. Nah di karir kita punya program-program pengembangan contohnya kita punya woman leadership program. Woman leadership program ini bertujuan untuk memfokuskan bagaimana untuk mengembangkan karir kepada para perempuan-perempuan. Seperti itu. Jadi setiap tahunnya kami mengundang para talent-talent perempuan untuk bisa bergabung di WLP ini. Nah program lainnya yang terkait GWA misalnya contohnya akhir-akhir ini ya. Kan kita baru saja merayakan International Women's Day bulan Maret kemarin. Nah kami juga punya program Break the Bias pada bulan Maret kemarin. Kemudian nanti bulan April dimana kita sama-sama merayakan. Hari Kartini kita juga punya program aktiviti dengan mengusung tema burn out. Jadi bagaimana supaya kita mencegah burn out yang bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita gitu. Tapi sebenarnya di acara ini tidak hanya melibatkan perempuan, kita juga melibatkan male allies. Jadi kita sebut para karyawan pria ya, laki-laki yang mendukung peranan perempuan, supporternya lah ya seperti itu. Itu namanya male allies. Nah kita juga meng-encourage lah male allies juga untuk berpartisipasi dalam program-program GWA. Supaya ini semakin bisa disuarakan ya, concern-concern yang terkait pemberdayaan perempuan. Nah terkait diversity, equity, dan inclusion, kami juga selalu berkomitmen dan kami sudah membuat programnya ya. Bagaimana kita bisa membuat tempat kerja yang lebih aman kepada karyawan. Terlepas dari latar belakang mereka, jenis kelamin mereka, suku agama, dan sebagainya. Menarik nih Ibu. Tadi Ibu sempat menyinggung tentang Break the Bias di perusahaan. Nah kalau menurut Ibu sendiri masih ada nggak sih Ibu bias yang dialami perempuan pekerja terutama di sektor industri asuransi? Oke, baik. Ya mungkin ini betul sekali. Topik Break the Bias itu sebenarnya tanpa kita sadari bisa terjadi setiap hari ya. Mulai dari hal-hal yang simple sampai yang mungkin ya complicated lah ya. Mungkin yang sering, bukan sering lah, beberapa kali sering cukup-cukup saya perhatikan adalah kadang-kadang kita itu mungkin bahkan mungkin saya sendiri sampai saya sadar gitu ya, kita juga pernah melakukan positional bias ya. Misalnya kita mengkotak-kotakan bahwa peranan EA, contoh lah ya, executive assistant misalnya hanya cocok untuk perempuan, seperti itu. Atau security itu lebih cocok untuk laki-laki, seperti itu ya. Jadi mungkin dalam kesehari-harian pun, itu telah terjadi Break the Bias seperti itu. Bias seperti itu. Contohnya ketika kita melakukan interview dengan calon karyawan perempuan, kenapa ya kalau perempuan ditanyakan pertanyaan, sudah punya-punya anak berapa banyak gitu ya, terus di rumah yang menjaga anak-anak siapa gitu ya, kenapa pertanyaan itu nggak kita tanya kepada calon karyawan pria gitu ya. Padahal kan seharusnya ketika seorang perempuan telah memutuskan untuk bekerja, mempunyai double role dalam rumah tangganya, pasti seorang perempuan pun sudah tahu konsekuensinya dan sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam menyiasatinya. Hal tersebut sama dengan seorang laki-laki sebenarnya, karena laki-laki juga punya peranan yang penting dalam rumah tangga kan. Nah ini yang contoh-contoh yang saya lihat seperti itu ya, tapi kalau menurut saya, saya cukup bangga ya, kalau di Manulai Indonesia ini, kita bisa lihat bahwa seperti tadi saya bilang bahwa program GWA ini sudah cukup established, dan saya rasa untuk bagaimana bias antara perempuan dan laki-laki, terus kita kumandangkan gitu ya, supaya kita semakin aware sebenarnya bias itu apa sih gitu ya. Dan kita bisa lihat leader-leader perempuan di Manulai cukup banyak, kalau kita lihat di posisi senior management ya, atau executive committee itu posisi tertinggi di Manulai ya, selain Dewan Direksi tentunya, itu perempuannya cukup banyak gitu, jadi 50-50 gitu ya. Bahkan kalau saya lihat secara industry-wide, perempuan-perempuan itu sudah menduduki posisi-posisi yang cukup senior dan tinggi sebenarnya di industri. Jadi untuk industri ekstremensi saya cukup bangga sih. Kira-kira kualitas apa sih Bu yang harus dimiliki para pekerja perempuan saat ini? Ya, thank you ya, sudah ditanya pertanyaan ini ya. Saya setuju sekali ya, kita harus mempunyai kualitas yang menurut saya berani. Sebenarnya tidak hanya kartu ini ya, karena beberapa waktu yang lalu Manulai itu mengundang Malala ya, mungkin kalau tahu ya. Jadi saya juga sangat terinspirasi sebenarnya dengan beliau ya, bagaimana dia di usia yang cukup muda menurut saya berani. Berani untuk mendobrak dan mengusung kebenaran, seperti itu. Dan saya sangat terinspirasi dengan beliau. Jadi menurut saya yang paling utama adalah kita berani mengungkapkan pendapat kita supaya kita lebih didengar dan kita punya tempat kok gitu ya untuk menyuarakan pendapat sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi terhadap kemajuan dimanapun kita berada, dimanapun komunitas kita. Mungkin konteksnya dalam pekerjaan ya secara profesional, ya kita berani mengungkapkan pendapat kita dalam pekerjaan kita sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi kepada perusahaan kita. Dan kita juga sebagai perempuan harusnya terbuka. Jadi terbuka untuk masukan, terbuka untuk kritikan-kritikan, bagaimana kita bisa lebih maju lagi dan berkembang lagi seperti itu. Dan kita sebagai perempuan sebenarnya harus lebih independen menurut saya. Tidak hanya tergantung kepada siapapun gitu ya. Karena menurut saya kita sekecil apapun peranan kita, misalnya ya itu sangat berarti kepada kesuksesan dimanapun kita berada. Sehingga kita harus lebih berani dan lebih independen menurut saya. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Ada pesan nggak sih Bu untuk masyarakat Indonesia atau khususnya perempuan Indonesia nih Bu menjelang hari Kartini kali ini Bu? Oke ya, kepada perempuan-perempuan di luar sana, mari kita untuk terus memberikan yang terbaik ya. Dimanapun peranan kita ya, baik kita di keluarga, misalnya kita seorang ibu rumah tangga, ataupun kita seorang yang mempunyai double role, mari kita memberikan yang terbaik ya. Dan selalu belajar tiap harinya. Itu karena menurut saya hidup ini kita harus terus belajar. Baik itu bisa belajar dari siapapun, baik dari yang muda maupun dari yang tentunya lebih senior dari kita. Nah, jadi terus berkarya dalam hidup ini dan terus memberanikan diri untuk menyuarakan hati. Terima kasih banyak Bu April. Senang sekali bicara dengan Bu April. Sama-sama. Ya. Yeah. sub indo by broth3rmax